Sosok dalam video pamer payudara di Bandara Internasional Yogyakarta atau YIIA yang diduga merupakan SISKAI resmi berstatus tersangka. Informasi itu disampaikan oleh Kabit Humaspolda D.I.E. Kombespol Yulianto. Menurutnya, sosok berinisial S itu sampai kini masih diperiksa oleh jajarannya. Hasil pemeriksaan sementara, kata Yuli, sosok S mengaku menjadikan lebih dari satu lokasi di Yogyakarta sebagai tempat pengambilan gambar untuk video tak senonohnya. Sosok S ini sendiri berhasil diamankan di Bandung pada Sabtu 4 Desember 2021 sore. Yuli merinci bahwa saat pengamanan, tersangka baru saja turun dari kereta yang berangkat dari stasiun Gambir. Tak lama setelah pengamanan tersebut, yang bersangkutan langsung dibawa untuk diperiksa di Polda D.I.E. Sebelumnya diberitakan video seorang perempuan memamerkan area intim yang diduga diambil di area YIA virali media sosial. Kepala Seksi Humas Polres Kulon Progo Ibtui dengan Jeffrey Pranawitnyana mengatakan, hasil penyelidikan sementara bersama tim Cyber Polda D.I.E. memperoleh dugaan bahwa sosok perempuan tersebut merupakan pengguna platform daring berbayar OnlyFans dengan nama akun Siskai underscore OFC. Kata Jeffrey, pihaknya bersama tim dari Polda D.I.E. turut melakukan pencocokan sosok dalam video dengan figur Siskai yang dimaksud. Alhasil ditemukan beberapa kesamaan antara keduanya. Kapolres Kulon Progo AKBP Muharoma Fajarini mengatakan, hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa aksi tersebut diduga dilakukan sebelum Oktober 2020. Dugaan itu muncul karena belum ada rambu dilarang berhenti di lokasi pengambilan gambar. Fajarini menyatakan perbuatan perempuan ini bisa berujung ancaman pidana, yakni Undang-Undang Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.